Kalau Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang benar-benar hidup Dan dia adalah Allah yang bisa menyembuhkan Tolong sembuhkan saya Supaya saya percaya bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang hidup Terkadang nyembuhin orang juga Bangkitkan orang mati Oh nggak bisa? Itu di Toraja dulu? Bego Haleluya Tetapi saudara Yesus Buktinya dia Tuhan adalah Dia berkata Aku mengampuni dosamu Anak manusia bisa mengampuni dosa Saudara dan saya nggak bisa mengampuni dosa Saudaranya bisa memaafkan kesalahan orang lain Tapi yang mau mengampuni dosa adalah Tuhan Itu sebabnya saya percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan Allah Dia yang mengampuni dosa Ini saya bocorkan satu poin Yang tiga poin besok berikutnya Mari kita Air ada Air pasti cukup Ada orang memanggil sekarang Ada yang memanggil Samuel Ada yang mengeluasikin Tapi intinya sama Untuk menjadi orang Kristen Sebenarnya tidak mudah Tidak mudah karena dengan berbagai macam background Latar belakang, doktrin, dan seterusnya Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan Saya menjadi orang percaya Oh iya, saya ini berasal dari daerah Gandrung, Mangu, Cilacap Tahun 88 Sebenarnya kesaksian saya ini kesaksian yang lama Tahun 88 Jadi tepatnya sebenarnya mulai sejak Desember 87 Sampai bulan Maret tahun 88 Saya ngalami yang namanya Tuli Jadi sebenarnya dari kecil saya ini orang normal Tapi sejak akhir tahun 87 Sampai bulan Maret 88 Itu kira-kira mungkin pertengahan Maret Itu saya ngalami yang namanya Tuli Orang Tuli itu tidak enak sama sekali Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat memalukan buat saya Kenapa? Karena sebagai seorang anak muda Tuli Tidak bisa mendengar Jadi ketika dalam kondisi Tuli Maka saya belajar banyak hal Salah satu adalah yang saya pelajari adalah Ketika ada orang memanggil saya Terutama kalau dari depan Saya akan tahu kalau orang itu memanggil dari depan Saya tahu Dan saya biasanya akan memperhatikan mulutnya Orang ini ngomong apa Baru saya bisa menjaga Tapi kalau orang panggil dari sebelah Kanan, kiri atau apalagi belakang Itu sama sekali saya tidak bisa menarik Tapi oleh karena kemurahan Tuhan Tahun 88 bulan Maret Saya tanggalnya tidak ingat Tetapi saya ingat sekali itu adalah hari Sabtu Setelah saya melakukan kegiatan Sesuai dengan apa yang saya pada waktu itu Sembayang siang hari Kemudian saya pernah mendengar banyak hal Ketika saya kecil Kemudian ketika saya merantau Ya pernah saya juga ke Tangerang Di sana Dan saya pernah banyak mendengar tentang nama Yesus Katanya nama Yesus adalah nama yang berkuasa Nama yang berotoritas Nah selesai sembayang siang saya itu Kemudian sebelum saya istirahat tidur Saya berdoa Kalau Tuhan yang orang Kristen itu adalah Tuhan yang benar-benar hidup Dan dia adalah Allah yang bisa menyembuhkan Tolong sembuhkan saya Supaya saya percaya Bahwa Tuhan yang orang Kristen itu adalah Tuhan yang hidup Kemudian Setelah saya ngomong begitu Saya tidur Semarang saya tidur Tiba-tiba saya bermimpi Bermimpi Ketemu banyak orang Jadi Orang-orang yang ngobati saya Jadi biasanya kalau di kampung Saya berasal dari kampung Itu adalah banyak dukun-dukun Yang memberikan pengobatan alternatif kepada saya Termasuk Ayah angkat saya Ayah angkat saya juga ada seorang dukun Tapi sekarang sudah alamahum Terus dari Ada satu lagi Orang yang mengaku bahwa Itu Ibu saya juga bagian dari anaknya Ini juga orang yang Yang dianggap cukup mampu Dia juga memberikan pengobatan kepada saya Tapi tidak ada satupun yang bisa menembuhkannya Bahkan Setiap pagi Ibu saya Itu membungkus nasi panas Di dalam daun Apa namanya Daun pisang Ya Daun pisang Setiap pagi Begitu Setelah nasinya dibungkus dengan daun pisang Digulung Begitu Lalu ditempel di telinga saya Dan kemudian ditiup Begitu Tiap hari Tiap hari Tiap hari Ya Dan Itu tidak membawa perubahan Tetapi hari itu Waktu saya bermimpi Ketemu dengan orang-orang yang tadi Yang memberikan pengobatan kepada saya Tapi ada sesuatu yang Yang tinggi Samar-samar Lebih tinggi dari semua yang Yang muncul dalam mimpi itu Samar-samar Wajahnya memang Dia berkata dengan jelas sekali Dia berkata bahwa Aku Yesus yang menyembuhkan kamu Lalu telinga kanan saya ini ditiup Waktu ditiup Disitulah saya kaget Dan kemudian saya bangun Ketika saya bangun Maka suara yang pertama kali saya dengar Itu adalah suara ibu saya Ya Biasa orang kampung Tahun 80-an itu Terutama di tempat saya Biasa kalau siang hari Ibu-ibu Biasanya duduk Di samping rumah Di bawah pohon Begitu ya Kemudian Sambil Biasa Namanya perempuan Waktu itu Ibu-ibu ngumpul Cari apa namanya Cari kutu gitu ya Di Kepala Dan pertama kali Saya mendengar suara ibu saya Yang ngomong-ngomong Ngomongnya memang Ngomong apa pada waktu itu Saya juga lupa Tapi kemudian saya coba Oh ini saya udah dengar nih Suara ibu saya Kemudian saya keluar dari kamar Dan suaranya makin jelas Itu ibu saya yang berbicara Dan kemudian Saya keluar lagi Tambah keluar dari kamar Masuk ke ruang tamu Kemudian keluar Dan suaranya sangat-sangat jelas Dan hari itu Sambil keputusan begini Hari ini Saya sudah ketemu Dengan Tuhan Orang Kristen Dan dia menyembuhkan saya Dan mulai hari ini Saya akan menjadi Orang Kristen Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Nah Sejak saat itu Maka Setiap hari minggu Saya Selalu ke gereja Dengan cara Diam-diam Dengan diam-diam Saya tidak berani Ngomong apapun Kepada keluarga Maupun kepada Yang lainnya Saya Diam-diam pergi ke gereja Gerejanya Kebetulan waktu itu Ada namanya Gereja Battle Indonesia Dulu Di samping pasar Di samping pasar Dulu ada Tapi tidak tahu sekarang Ya saya sudah lama Ninggalkan daerah saya Dulu masih di rumah Karena belum permanen Masih di rumah Masih sewa Kalau tidak salah itu Nah setiap minggu Saya berangkat ke sana Ketika orang memperhatikan saya Kenapa setiap minggu pagi Saya pergi keluar Ketika ditanya Saya berkata Mau kemana Mau ke pasar Ya memang Karena memang saya lewatnya Lewat pasar Beja itu di samping pasar Ya Di sebelah utara Itu berkali-kali Berkali-kali Dan suatu saat Ada Seorang pengkotbah Kalau tidak salah Itu adalah Masih pendeta saya Ya Biasanya karena ada tamu ini Pendeta saya berkata begini Waktu kotbahnya Barang siapa Malu mengakui Aku dihadapan manusia Maka Bapak di sorga Cukakan Malu mengakui Nah Itu jadi rehmah sekali Dan ketika Saya pulang Dari gereja Biasanya Di tempat saya Sampai sekarang Itu Sebelum masuk kampung saya Itu ada Namanya Apa nih Kayak jembatan Kecil Itu Tempat saya Nengarani Brook Ya Nah Pas masuk situ Kemudian ada Kepala dusun Kalau tidak salah Kepala dusun pada waktu Tanya sama saya Ya pakai bahasa orang sana Cuma Kira-kira begini tanya Kamu dari mana Baru saya ingat Kata-kata pendeta tadi Baru kotbah Barang siapa Malu mengakui Aku dihadapan manusia Maka Bapak di sorga Juga malu mengakui Kamu Dan kemudian saya berkata Saya dari gereja Nah Sejak itu Sejak itu Maka Beberapa orang Di tempat saya Heboh Karena ternyata Saya Sudah menjadi Orang yang Murtal Bahkan sasarannya Adalah orang tua saya Jadi ayah saya Ibu saya Dimaki-maki habis Ya Karena dianggap Sebagai orang tua Yang tidak bisa Mendidik Anaknya Untuk tetap menjadi Orang yang Beriman Dalam tanah kutip Iman kepada Mereka Nah kemudian saya berkata Sama orang tua Ini sekarang adalah hak saya Saya sudah 20 tahun Ya waktu itu 21 kali ya Saya berkata Ini hak saya Ini pilihan saya Jadi saya memilih Agama seperti ini Saya tidak cerita Sama ayah saya Sama ibu saya Bahwa saya ngalami Ngalami Breakthrough Atau terobosan Tentang Pengalaman itu Nah kemudian Tidak lama kemudian Ya terus berkeculap Ke lingkungan kami Ayah saya Nenek saya Juga Marah-marah Tidak perlu aruan Tapi saya tetap berkata Saya tetap akan menjadi orang Kristen Ya Konsekuensinya adalah Ayah ibu saya Yang jadi Sorotan besar Di dalam lingkungan keluarga kami Maupun di Masyarakat Karena kebetulan Saya adalah Satu-satunya Yang pertama kali Di lingkungan kami Masyarakat kami Itu saya pertama kali Yang jadi Kristen Ya Dan kemudian Dari situlah Saya mulai bergumul Banyak bagaimana Caranya harus bisa Keluar dari kampung Kemudian saya ingin Belajar Alkitab Ya Jadi kemudian Tidak lama kemudian Pendeta saya Membawa formulir Untuk sekolah Di Salatiga Dan dari situlah Kemudian saya sampai Masuk di sana Dan dibentuk Sedemikian rupa Untuk menjadi seorang Hamba Tuhan Ya saya Kemudian Dipercaya oleh Tuhan Juga untuk merintis Ada dua Jemaat Ya Dan Kemudian Dari situ Saya mengalami Pertumbuhan Iman yang luar biasa Jadi Kesaksian saya ini Sudah Berkali-kali Saya saksikan Ketika di Kotbah Ya Kemudian Kesaksian pada Waktu saya merintis Jemaat Dan seterusnya Dan itu menolong Banyak orang Untuk datang Kepada Yesus Dan Ini menarik Buat saya Ya Tapi menjadi orang Kristen Itu gampang gak? Enggak gampang Pernah kecewa gak? Pernah kecewa juga Pernah kecewa juga Karena idealisme Dari apa yang saya pahami Tentang kekristenan Itu orangnya Penuh dengan kasih Ya Penuh dengan kasih Penuh perhatian Suka memberi Dan segala macamnya Tapi kemudian Ketika saya masuk Jadi orang Kristen Betapa Ideal yang saya pahami Dulu Itu tidak Se-ideal yang Saya mengerti Tidak se-ideal Praktek kehidupan Sehari-hari Saya pernah kecewa Dengan banyak orang Kristen Ternyata hidupnya Jauh dari Firman Tuhan Tapi aku bersyukur Ya Saya bersyukur pada Tuhan Karena saya jadi Kristen Bukan karena Kata orang Tapi pengalaman pribadi Dan pengalaman pribadi Itu yang membuat Kuat Dan suatu saat Saya berdoa Dan Tuhan berkata Lihat Bahwa di luar sana Orang Kristen Masih banyak Yang berbuat baik Banyak menjadi orang-orang Yang taat kepada Jangan kamu lihat Orang Kristen Yang tidak hidupnya Sepadan dengan Firman Tapi lihatlah Mereka Yang sepadan dengan Firman Maka kamu akan menjadi Kuat Kuat dan kuat Nah Boleh karena anugerah Tuhan Ya kemudian Saya bisa Belajar Alkitab Saya bisa Kemudian Pelayanan Ke Papua Ya Saya Di sana Sekarang 2,5 tahun Kemudian Saya bisa Pelayanan di Maluku Utara Di sana Saya juga 5 tahun Ya Kemudian Saya bisa Pelayanan Menadu Terutama Terutama Saya tinggal Di Tomohon 5 tahun Ya Membantu Pelayanan di sana Juga Kemudian Saya juga Terlibat Mentoring Beberapa orang Yang harus saya mentoring Ya Saya pernah jadi Seorang mentor Dari beberapa Mahasiswa Untuk Pertumbuhan Iman mereka Nah Setelah itu Saya harus pulang Ke Salatiga Ya Sampai sekarang Saya berada di Salatiga Ngapain Ya selain Pelayanan Saya sekarang Membantu Pelayanan Di Gereja Isa Almasih Bawen Ya Selain itu Saya juga Memang punya Pelayanan tetap Di Yayasan Pendidikan Yang Sejak tahun 88 Itu saya Ikuti Sampai hari ini Ya Kiranya Itu yang Saya bisa Saksikan Kalau Bapak Ibu Mau tanya Boleh Tanya kepada saya Oke Gitu ya Atau mau Saksikan dulu ya Sekarang Ayah saya Sudah Almarhum Ya Tapi sebelum Itu Keluarga saya Sudah mengenal Tuhan semuanya Terutama ketika Saya di Papua Pada waktu itu Di Papua Saya merasa Bahwa Saya berdoa Pada Tuhan Tuhan Aku kan sudah Tuhan pakai Untuk menyelamatkan Banyak orang nih Orang percaya Kepada Kristus Dan seterusnya Kemudian Disitulah kemudian Saya berkata Bagaimana dengan Keluarga saya Dan Tuhan berkata Satu orang percaya Maka seisi rumah akan diselamatkan Dan oleh Karena pertolongan Tuhan Ayah Ibu saya Percaya kepada Tuhan Yesus Kemudian Adik-adik saya Juga percaya Kepada Tuhan Yesus Jadi saya Lima bersaudara Dulunya enam Tapi adik Kandung saya Yang persis Adik saya Itu meninggal Waktu masih muda Adik saya Bahkan yang sekarang Yang paling Fungsu Itu menjadi Hamad Tuhan Di Kereja Petal Indonesia Di wilayah Gandrumangu juga Ya Hanya adik saya Satu yang memang Belum Percaya Karena waktu itu Sebelum Yang lainnya Percaya Adik saya Yang nomor Tiga Ya sekarang Nomor dua lah Ya Itu sudah menik dulu Dengan orang Tangerang Yang kebetulan Pada waktu itu Adalah Suaminya Anak seorang Haji Katanya begitu Jadi sampai sekarang Belum percaya Tapi Paling tidak Anak-anaknya Pernah bersama Dengan kami Mendengar Firman Tuhan Ya Terima kasih telah Terima kasih telah